halo halo semuanya welcome to Regi Arsanda channel dan kali ini kita bakal lanjutin karir di awal pekan ini yaitu di MotoGP 20 dan kita bakal masuk ke seri tuan rumah Aprilia ya dia di di Aprilia di Italia kita sudah siapkan sesuatu yang beda ya ini dia sesuatu yang beda kita karena bisa customize tim jadi kita pakai liberi nya yang beda warnanya yang warnanya yang beda dan helmnya juga kita rubah juga warnanya di sini special Italy dan enggak bakal di Itali aja kita pakainya karena kita cakupannya apa dua res jadi kita bakal pakai untuk dua res ya dari ini kita apa sih kelas mainnya kita terbenam ya di posisi 10 sih sebenarnya dan kita bakal langsung saja kalau gitu ke Itali here we go oke ini adalah kualifikasi kedua ya gimana ini kita pakai one shot qualifying aja deh seperti biasa dan ini adalah kualifikasi kedua ya kita selalu beruntung bisa masuk di kualifikasi pertama lolos terus terus ke kualifikasi kedua oke belok lagi di sini aduh agak sedikit risk kan juga ya karena kalau kualifikasi kedua itu apa sih ya lumayan gitu ya ini kan sektor pertama masih mending 0,3 gak tahu kan kalau di finish selisihnya jadi berapa gitu dan kita akan di posisi baru posisi 6 karena baru 6 Rider yang melakukan qualifying dan kita ke tetap ke enam ya 1 menit 48 kita lihat catatan waktunya Oke yang lain 1 menit 45 kita 48 ya terakhir ya ke-12 oke gak apa-apa kita bakal fight ya kita bakal balas di race dengan livery special harusnya semangat juga special ya atau semangat baru gitu ya di seri Italia ini Oke ini dia kita setting dan pastikan kalau power mappingnya satu ya padahal bisa sih di race cuman ya ya biar lebih enjoy aja gitu kalau bahasa Sundanya mah jong-jong gitu atau nyantai ya dan kita setting bingung sih medium hard aja dah karena panjang banget tracknya ya Oke ini dia kita siap-siap untuk race kali ini di Italian di Mugello dan Mark Marquez sebagai pole position kali ini disusul oleh Maverick Pinales yang tampil cukup apik di kualifikasi dan kita siap-siap and here we go for Italian Grand Prix kali ini kita langsung geber motor kita Aprilia dengan kekuatan gerasio jadi yang diutamakan adalah akselerasi dan buktinya ini kita sudah mulai megeber dan bisa fight kali ini dan langsung braking saja di sini dan oke harus sedikit contact dengan Fabio dan Fabio harus jatuh jatuhnya dengan Maverick Pinales dan Alex Rins dan tadi saya lihat ada Repsol gitu ya kayaknya Alex Marquez tapi nggak tahu ya Hai sebenarnya bukan kita yang kontek gitu ya si Fabio nya yang Noel gitu ya yang Hai apa ya menghampiri gitu ya sama-sama lagi braking disitu itu insiden yang lah Hai dia bisa diduga-duga ya dan kita berada di posisi ketiga untuk sementara ini ini capaian yang luar biasa kita untuk start yang luar biasa juga jarang-jarang ya di start langsung tempat ketiga gitu ya dan oke ini dia belok lagi disini ya beloklah karena siapa lurus ini agak sedikit riskan juga ya Bagaimana di depan kita sudah ada Honda yang notabene motor yang lumayan melesat ya lumayan ya disebut kenceng ya bisa gitu lah ya oke ini dia wah ini kece banget ya hijau merah ya kayak ya betera Itali gitu ya karena kita ada di Itali di sini oke kita tempel lagi Kalkrat slow yang berada di posisi kedua Kalkrat slow selalu konsisten ya kalau di awal race dan nah nanggung giginya selalu stuck terus kita telat over gigi ya gitu ya Hai over gear over gear Oke ini dia dikuan terakhir di Mojelo dan kali ini Mark Marquez masih memimpin disusul oleh Kalkrat slow di posisi kedua sedikit berjarak lumayan dengan posisi dua dan dua ketiga dan kita berada di posisi tiga dibayang-bayang oleh Valentino Rossi sang tuan rumah legenda hidup Moto GP Oke ini dia lab kedua ini masih berupaya untuk tempel Kalkrat slow dan ini adalah masih lab kedua dimana kita masih tempel si Kalk Kalk ini luar biasa banget tapi kita berupaya untuk tempel dia dan berupaya untuk overtake sudah mulai dekatnya kita Oke outside Oh ya hampir saja kontak Oh apa yang terjadi Oke kita Oh luar biasa sekali kita sedikit merepotkan si Kalkrat slow dan Oh lagi-lagi Kalkrat slow terus kontak dan terjatuh Hai nyuruntul ya nah on sih maksudnya teh nyuruduk dia tiba-tiba ada di depan dan belakangnya harus Hai nempel dalam band depan kita ya dan terjadilah insiden lagi-lagi gitu ya ya nggak sengaja saya juga ya nggak tahu bakal kayak gitu gitu kan dan ya ini adalah lab kelima dimana tidak sudah ada perubahan untuk posisi tapi ya khususnya kita ya tapi kita mulai mendekati si Mark Marquez ya kalau ibaratkan kita main game itu itu bosnya gitu tapi ois dihapis gimana ya agak sedikit susah gitu kalau Mark Marquez udah di depan gitu ya dan kebetulan di sini jaraknya sudah mulai mendekat 1,2 ya atau 1200 di situ ya dan masih dibayang-bayangnya oleh Valentino Rossi juga dan kita di sini masih berada di posisi kedua setelah kita mau overtake Kalkrat slow yang kres ya di sini nah tepat banget ya di tikungan 12 di lab kedua ya sayang sekali Kalkrat slow gak tahu bisa lanjut atau enggak resnya dan kita mulai tempel lagi Mark di sini mulai menekati lagi nampaknya sedikit perlahan namun pasti ya terkikis gapnya ya kita bisa di sini kita lumayan mulus ya racing lain Oh menuju lep-lep akhir ini dan ini dia live prior sudah sedikit berjarak antara Marquez dan kita dan Rossi 123 kali ini live prior kali ini dan lumayan kenceng sekali di Avril ya sampai-sampai pas tes lap 1 menit 47 di karir ini oke sudah mulai berjarak dah berjarak lagi bersemakin dekat ini dia Mark Marquez semakin dekat nampaknya dan ini menjadi ya menjadi kesempatan kita untuk pertama kalinya masuk podium Oke breaking lagi semakin dekat dan ya sedikit gemetaran saya juga tangan Oke we go semakin dekat dengan Mark Marquez kali ini kita mulai let break saja di sini dan oke 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 semakin dekat hampir saja kita bisa masuk ke racing lain Mark Marquez dan bisa overtake tapi harus sabar harus sabar dan di sini di sini apakah bisa Oke ini dia in the prior level drama kali ini nampaknya kita berhasil Oke Oh harus sedikit kontak nampaknya apa yang terjadi di the breaking Oh breaking artnya ini Mark Marquez harus Wow harus let break juga oke Valentino Rossi tidak ingin kalah kali ini Valentino Rossi ini dia ini dia Valentino Rossi tiba-tiba merangsak ke posisi dua untuk side by side dengan Mark Marquez Mark Marquez luar biasa sekali Mark Marquez luar biasa harus tercecer oke kita masih aman tidak masih aman di sini satu tikungan lagi satu tikungan lagi oke 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 santai Oh tipis sekali Valentino Rossi Oke ini dia Rider tuan rumah Valentino Rossi berada di posisi kedua hal ini berupaya untuk menempel apa yang terjadi Aprilia ini dia Aprilia Oke apa yang terjadi Oh ya apa yang terjadi ya kita ke satu Halo luar biasa ya Aduh ada lima podium pertama ya podium pertama ya luar biasa sekali dan dengan hasil ini kita berada di posisi 7 untuk sementara klasmen dan ya sama juga tim championship nya pertama nah kita lanjut saja ke katalunya lah oke ini adalah qualifying 2 di katalunya dan seperti yang kita tahu kita masih pakai library yang sama karena spesial ya ini spes jadi kita pakainya 222 res diri disini ya dan oke ini dia masih 0,4 ini masih cukup bagus lah cukup bagus untuk bisa lebih cepat lagi di sektor 2 dan 3 hingga finish Oke ini dia kita masih ke BR April ya kita breaking saja di sini Hai Oke gaspul lagi ini masih enak ya Oke ini adalah sektor terakhir menuju garis finish dimana enak ya karena tadi sempat problem ya di beberapa tikungan dan oke ini dia tikungan terakhir di seri katalunya Oke we go meskipun asal rasinya bagus bukan jamin cepat kita ya masih tetap tidak ada perubahan ya satu menit 41 ke-6 tadi mah Oke kita lihat di sini Mark Marquez lagi-lagi harus pole position dan kita lagi-lagi harus berada di posisi terakhir meskipun waktunya hampir sama dengan Alex Marquez ya it's okay kita bakal bales di race Oke ini adalah Mark Marquez ya pole position ya dan kita pastiin eh apa power mappingnya satu saja jangan dua kalau di awal race ya kita setting medium-hard lagi seperti di Mujelo mudah-mudahan ini jadi berkah ya karena sebelumnya kita berhasil memenangkan untuk pertama kalinya race di MotoGP ini oke kita setelah kita siap-siap Mark Marquez lagi-lagi pole position untuk race kali ini ah iya Fabio dan juga Vinales ada di urutan dua dan tiga kita siap-siap and like down and away we go for Catalan Grand Prix kali ini kita langsung geber motor kita lagi-lagi dan luar biasanya kita mulai ya mulai menempel jajaran depan karena akselerasinya cukup bagus breaking saja di sini oke hampir saja kontak dengan Alex Rin lagi-lagi dan oh lagi-lagi harus jatuh Fabio Quartararo dan juga Maverick Vinales lagi-lagi ya entah kenapa seperti Dejapu ya bagi Quartararo dan juga Maverick Vinales tapi untungnya tidak beserta Alex Rinz ya Alex Rinz masih selamat ini berhasil overtake kita dan kita harus side-by-side dengan Johan Mir oke ini dia rider sedikit ini luar biasa sekali di Catalan ini oke breaking lagi di sini nampaknya Alex Rinz harus merelakan posisi 7-6 dan harus ada yang crash Johan Jarko di sana wow terpanting motornya ya entah bisa lanjut atau enggak karena crashnya lumayan hard gitu dan kita berada di posisi kelima untuk sementara ini membayangi Carl Crutchlow eh Carl Crutchlow oke ini dia kita masih di lima besar dan luar biasanya kita harus breaking di sini di depan sudah ada tiga rider sekaligus yaitu Valentino Rossi juga Andrea Dovizioso ya dan Mark Marquez masih nyaman sendirian di depan oh oke harus mengenai kerb dan terlalu dalam kita memasuki tikungan dan halus halus lagi harus breaking di sini tempel lagi Carl Crutchlow dan kita enggak tahu ini siapa yang ada di belakang kita oke gaspo lagi ini dia oke ini dia Mark Marquez memimpin untuk sementara ini disusul oleh Rossi Dovizioso Crutchlow kita terus juga ada Johan Mir ada Morbideli juga kita harus breaking saja di sini untuk overtake hampir saja harus contact dengan Crutchlow tapi kita berhasil eh aman ya nah disini kita sedikit agak sulit ya karena akselerasi itu harus apa konstan atau tetapnya di tikungan itu kita pakai arrow gitu ya keyboard ya masih agak sulit ya oke ini yang sudah memimpin untuk kekok itu ada di depan harus breaking hard lagi di depan sudah ada Kalk Crutchlow masih Kalk Crutchlow yang nampaknya harus beta dengan Dovizioso harus side by side kayaknya Oh hampir saja hampir saja ada ada overtake dan kayak nanti ini adalah lab lima dari enam lab dan tidak ada perubahan yang signifikan untuk apa namanya posisi kita masih berada di posisi kelima dibayang-bayangi kali ini oleh Morbidelli ataupun Johan Mir yang ada di belakang kita Oke ini dia left right kali ini nampaknya ada tiga Rider yang ada di belakang kita dan juga nakagami harus side by side namanya Johan Mir dengan Morbidelli kali ini Oh apa yang kita jadi Johan Mir berhasil overtake si Franco Morbidelli dan kita berada di posisi lima masih di posisi lima sayangnya harus ada penalti 0,3 itu nampaknya ya dan ini ga aman setiap setiap dapat penalti itu ga aman dan ga tenang karena di samping kita harus ada di depan jaraknya juga harus lumayan istilahnya itu adalah hutang itu ya udah harus lebih dari penalti itu gitu ya Oke ini dia left terakhir kita masih nyaman di depan di depan dari Mir ya kalau di depan Mark Marquez udah udah kayak mau berjuara aja di katalan ini ini dia oke hampir saja kita mengalami problem dan oke harus breaking lagi di depan breaking hard ya tikungan ini tikungan 10 lumayan ajam banget breaking lagi ah susah banget emangnya oke here we go ini dia left terakhir tikungan terakhir dua tikungan lagi kita harus oh oke keluar lintasan oke satu tikungan lagi dan Mark Marquez nampaknya sudah finish oh harus side by side uh jaraknya tuh jarak ui ui ah ah ke-6 ya let's take a look at the final MotoGP race results oke ternyata kalau di luar Itali kita tidak hoki ya tapi it's okay kita berada di posisi 6 masih 10 besar dan Maverick pinnya Les Garko dan Alex Marquez harus menyudahi balapan lebih awal akibat insiden itu ya Mark Marquez masih memimpin dengan 126 poin selesinya cukup jauh dengan kita ya dan ini kita masih berada di posisi 7 untuk Team Championship sementara Aprilia masih berada di posisi kelima untuk urusan Constructor Championship yah ini jangan ditanya ya ini cupikan di Mugello kita masukin kesini sebagai penutup terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini jangan lupa buat like comment subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena kita bakal ketemu lagi di jam yang sama 18.30 dan sedikit informasi kita bakal terus update video setiap hari yah di jam yang sama dan weekend ada yang jam 9 juga yaitu historical gameplay MotoGP ya seperti itu paling thank you very much dan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama pokoknya yah thank you very much bye bye coy so that you can enjoy this deserved moment of glory Book of the C pain on so but Terima kasih telah menonton!